Intro Bismillahirrahmanirrahim Para anggota forum guru besar yang kami hormati Ibu, Bapak undangan yang kami muliakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa Yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua Sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan yang berbahagia pada siang hari ini Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih Serta penghargaan atas kehadiran Ibu dan Bapak Sekalian memenuhi undangan kami pada sidang pleno terbuka Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada siang hari ini Sebelumnya marilah kita tundukkan sejenak kepala kita Hati kita, kita panjatkan doa kepada yang Maha Kuasa Kiranya kita semua mendapatkan perlindungan serta ridonya Khususnya bagi anggota forum kiranya Tuhan yang Maha Kuasa membimbing kita semua Dalam menghadapi berbagai tugas serta tanggung jawab Sebagai pemimpin akademik di Institut Teknologi Bandung Yang sangat kita cintai Berdoa dimulai Selesai Ibu dan Bapak serta para hadirin yang kami muliakan Atas izin dari seluruh anggota forum Guru Besar yang terhormat Sidang pleno terbuka Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung Pada siang hari ini Jumat 28 November 2014 Dengan acara tunggal Orasi Ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung Oleh Profesor Reynaldo Zuro Dan Profesor Dermawan Bibisono Kami nyatakan dibuka Semoga Tuhan yang Maha Kuasa membimbing sidang ini Untuk mencapai tujuan yang terbaik Untuk ITB dan bangsa Indonesia Ibu dan Bapak serta para undangan yang kami muliakan Tradisi yang pernah dimulai sejak dulu kala Oleh Majelis Guru Besar ITB Untuk menyelenggarakan pidato ilmiah Telah berhenti Terhenti beberapa saat Karena adanya perubahan-perubahan Yang mendasar di dalam statuta ITB Yang baru disahkan kembali pada Oktober 2013 yang lalu Sehingga menuntut adanya perubahan-perubahan Ataupun penyesuaian-penyesuaian pada beberapa hal Tradisi yang baik tersebut Saat ini dilanjutkan kembali Oleh Forum Guru Besar ITB Sebagai lembaga yang bertanggung jawab Kepada masyarakat akademik Forum Guru Besar ITB berfungsi Untuk menjaga tata nilai institut Menyampaikan kepada masyarakat Mengenai berbagai kemajuan Pada pengembangan nilai-nilai institut Sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan Dan sebagai pusat budaya bangsa Untuk itu Orasi ilmiah Guru Besar adalah Salah satu tradisi yang dilakukan Guna menyampaikan kepada masyarakat Mengenai keberadaan ITB Melalui berbagai capaian akademik Yang telah diperoleh oleh para akademisinya Khususnya oleh mereka yang telah mendapat Kepercayaan dari institut Guna mengemban jabatan akademik tertinggi Sebagai Guru Besar pada Institut Teknologi Bandung Kehadiran seorang Guru Besar Bagi suatu perguruan tinggi Adalah kehadiran seorang pemimpin akademik Yang diakui telah berhasil Memimpin kelompok keilmuannya Dalam menghasilkan ilmu baru Yang bermakna bagi kehidupan Sebagai pemimpin akademik Seorang Guru Besar adalah Sebagai flag carrier Pembawa bendera dalam keilmuannya Sehingga kehadiran seorang Guru Besar Bagi Institut Teknologi Bandung Bermakna pula sebagai Kehadiran suatu keilmuan baru Beserta komunitasnya Yang akan menjadi aset penting Kedepan Bukan saja bagi ITB Tetapi juga bagi bangsa Indonesia Telah hadir diantara kita Pada siang hari yang amat berbahagia ini Adalah putra-putra terbaik ITB Profesor Reinaldo Zuru Guru Besar dalam bidang teknologi Sistem proteksi dan deteksi petir Pada sekolah teknik elektro dan informatika ITB Dan Profesor Dermawan Bibisono Guru Besar dalam bidang manajemen operasi dan keuangan Pada sekolah bisnis dan manajemen ITB Pada kesempatan sidang terbuka ini Kedua beliau akan menyampaikan Orasi ilmiah Guru Besar Atas nama Institut Teknologi Bandung Sebagai pertanggung jawaban akademik Seorang pemimpin akademik ITB Kepada masyarakat Di hadapan para hadirin sekalian Mengamali acara ini Ijinkan kami membacakan secara singkat Riwayat akademik Profesor Reinaldo Zuru Di hadapan para hadirin sekalian Profesor Reinaldo Zuru Dilahirkan di Sawah Lunto 30 September 1950 Dalam mengemban karir akademiknya Profesor Reinaldo Zuru Ditemani seorang istri tercinta Insinyur Hira Laksmiwati MSI Beliau dikaruniai Dua orang putera-puteri Insinyur Randy Sumitro Zuru MBA Dan Dr. Randa Rili Mahalia Zuru Serta dua orang cucu Rai Khalis Zaumi Zuru Dan Rikalfin Syahbahi Zuru Profesor Reinaldo Zuru Lulus Sarjana Teknik Elektro-Institut Teknologi Bandung Tahun 1975 Diplonging dari TUM Germany Tahun 1983 Dan Magister Teknik dari ITB Tahun 1990 Serta Doktor dari ITB Tahun 1999 Profesor Reinaldo Zuru Adalah dosen pada Stay ITB Dimulai dengan Asisten Ahli Mada Ahli Ahli Madia Sejak Tahun 1999 Dan kemudian berturut-turut Asisten Ahli Lektor Muda Lektor Madia Dan kemudian menjadi Guru Besar Dalam bidang Teknologi Sistem Proteksi Dan Deteksi Petir Pada Stay ITB Pada Bulan November 2013 Pada berbagai Dalam kegiatan pendidikan Berbagai mata kuliah Sarjana maupun Pasca Sarjana Telah dipegang Dan dibina oleh beliau Sejumlah Sarjana Magister dan Doktor Juga telah dihasilkan Dalam karir beliau Sebagai pendidik Termasuk di dalamnya Sejumlah buku Catatan kuliah Dan sebagainya Yang telah beliau tulis Dalam penelitian Dan pengabdian Kepada masyarakat Terdapat juga Banyak sekali penelitian Maupun kepengabdian Kepada masyarakat Termasuk di dalamnya Adalah program Riset jangka panjang 10 tahunan Yang dilaksanakan Bersama lembaga Terkemuka nasional Maupun internasional Sejumlah publikasi Berkualitas Amat tinggi Atas karya-karya beliau Telah pula diterbitkan Oleh berbagai media Ilmiah nasional Maupun internasional Yang bereferi Beberapa diantaranya Bahkan telah menjadi Rujukan amat penting Oleh komunitas akademik beliau Pada tingkat internasional Kepemimpinan beliau Dalam akademik Banyak ditunjukkan Dalam kegiatan riset Bersama dengan Kelompok keilmuannya Baik di dalam Maupun luar negeri Sebagaimana yang Tadi disebutkan di atas Yang kesemuanya itu Menunjukkan pengakuan Yang diberikan Kepada kapasitas Kepemimpinan beliau Jabatan di ITB Yang pernah dipegang Antara lain Ketua Laboratorium Teknik Tegangan Tinggi Stay ITB Tahun 2004-2006 Ketua Kelompok Keahlian Teknik Ketenagaan Ketenagaan Listrikan Tahun 2006-2008 Ketua Pusat Penelitian Petir Tahun 2011 Sampai dengan sekarang Di dalam Kegiatan Profesi Maupun Asosiasi Profesi Profesor Reynaldo Zuro Adalah Kepala Stasiun Penelitian Petir ITB Di Gunung Tangkuban Perahu Tahun 1992 Sampai dengan sekarang Ketua Himpunan Ahli Listrik Tegangan Tinggi Indonesia Sejak Tahun 2002 Anggota Tim Standardisasi Direkturat Jenderal Listrik Dan Pengembangan Energi SDM Sejak Tahun 1996 Anggota Ini mungkin bahasa Perancis Anggota SIGRE Himpunan Ahli Tegangan Tinggi Internasional Di Paris Perancis Sejak Tahun 1996 Anggota Tim Standardisasi Internasional Electrotechnical Commission Technical Committee 81 Lightning Geneva Switzerland Sejak Tahun 1996 Anggota Komite Nasional IEC BSN Badan Standardisasi Nasional Sejak Tahun 2007 Chairman of Scientific Committee Of Indonesia Lightning Society Sejak Tahun 2008 Profesor Reynaldo Zuro Juga mendapatkan Piagam Penghargaan Dan Lencana Pengabdian 25 Tahun ITB Tahun 2005 Piagam Penghargaan Dan Lencana Pengabdian 30 Tahun ITB Tahun 2010 Pada kesempatan Yang berbahagia ini Yang akan Menyampaikan Pada kesempatan Yang berbahagia ini Yang akan menyampaikan Orasi pertama adalah Profesor Reynaldo Zuro Yang akan menyampaikan Pidato Ilmiah Guru Besar beliau Dengan judul Petir Tropis Ancaman dan Solusi Yang terpelajar Profesor Reynaldo Zuro Dengan segala hormat Kami mengundang Profesor untuk Menyampaikan Pidato Ilmiah Yang telah disiapkan Kami mengundang Aplaus para hadirin Untuk Profesor Reynaldo Zuro Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Dan selamat siang Puji syukur Kehadirat Allah SWT Yang telah banyak Memberikan hidayahnya Kepada kita semua Sehingga dapat Berada di ruangan ini Bersama-sama Dalam kondisi Sehat dan berbahagia Satu kehormatan Bagi penulis Dalam menyampaikan Orasi Ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung Dengan judul Petir Tropis Ancaman dan Solusi Sesuai dengan Bidang kealian Dan tugas Selaku Guru Besar ITB Dengan bidang Sistem Deteksi Dan Proteksi Petir Pokok bahasan Dalam orasi ini Secara garis besar Dibagi dalam Empat bagian Dimana pada Bagian pertama Berisi pendahuluan Yang menyampaikan Pengaruh Penelitian Karakteristik Petir Pada masyarakat Modern saat ini Pada bagian kedua Disampaikan Fenomena petir Di daerah tropis Dan penelitian Dilakukan untuk Mendapatkan Karakteristik Peritropis Yang sangat berpengaruh Pada kehidupan Dan infrastruktur Dalam masyarakat Saat ini Ancaman yang dapat Ditimbulkan Pada masyarakat Modern Dan sistem Proteksi Petir Konvensional Dan inovasi Serta kontribusi Yang dapat dilakukan Untuk masyarakat Luas dalam bidang Sistem proteksi Petir Disampaikan Pada bagian Tiga dari Orasi ini Bagian keempat Berisi penelitian Lanjutan Yang merupakan Future trend Dalam bidang Fenomena petir Dan sistem Proteksi petir Secara Wacana Dan rencana Para peneliti petir Untuk mendapatkan Energi Dari sambaran petir Sebagai kelengkapan Sebagai kelengkapan Diberikan juga Catatan Mengenai petir Sahabat kehidupan Dan rekaman Karya ilmiah Terpilih Serta kerjasama Penelitian Yang telah Dilakukan Semoga acara Serta substansi Keilmuan Yang diuraikan Dalam waktu Yang singkat Ini Bermanfaat Dan memberikan Titik awal Untuk dapat Melakukan kerjasama Penelitian Dan aplikasi Lebih lanjut Di bidang Yang terkait Dengan pengaruh Ancaman Pada infrastruktur Masyarakat Luas Dan upaya Untuk melindungi Dan bahkan Memanfaatkan Sambaran petir Di negara tropis Seperti Indonesia Yang sangat tinggi Kejadian Sambaran petirnya Petir Merupakan Fenomena Alam Yang terjadi Sebagai akibat Mengalirnya Muatan listrik Dari awan petir Ketanah Atau dari Tanah ke awan Yang dalam Perjalanannya Dapat Membusak Dan menghancurkan Objek Yang dilaluinya Sampai Dengan awal Abad ke-20 Sistem proteksi petir Terhadap Ancaman Sambaran petir Didasarkan Pada perhitungan Perhitungan Empiris Era pengukuran Parameter Arus petir Baru dapat Dilakukan Secara ilmiah Setelah Ditemukannya Teknologi Fotografi Dan Osiloskop Petir tropis Merupakan Fenomena Pelepasan Muatan listrik Dari awan Ketanah Yang dipengaruhi Oleh cuaca Aerosol Dan Panas matahari Sejak awal Tahun 1990 Aktivitas petir Di daerah tropis Khususnya Indonesia Belum banyak Diteliti Dan diukur Pengukuran Parameter petir Tropis Di Indonesia Dengan menggunakan Magnetic link Osiloskop Dan pita magnetik Dan penelitian Lainnya Dilakukan Di stasiun Pelitian petir Di Tibi Di gunung Tangkuban Perahu Sejak tahun 1992 Tempat ini Merupakan Stasiun Pelitian petir Pertama Di dunia Yang terletak Di daerah Hatul Estiwa Stasiun Pelitian petir Lain Di dunia Berada Di Monte San Salvatore Di Swiss Monte Orsa Di Itali Mount Stein Garden Di Jerman Afrika Selatan Amerika Rusia Dan banyak Lokasi Lain Semua lokasi Berada Di daerah Subtropis Ngukuran Juga dilakukan Dengan menggunakan Gelombang Elektromagnetik Yang dihasilkan Dari samparan petir Menggunakan Teknologi Di antaranya Time of Rifle Atau Waktu Tiba Beroperasi Di Indonesia Sejak tahun 1995 Dan diberi nama JATPEN Jaringan Deteksi Petir Nasional Teknologi ini Dapat mendeteksi Samparan petir Secara Real Time Dengan menggunakan Dua buah Satelit Satelit GPS Untuk referensi Waktu Dan satelit Telekomunikasi Untuk komunikasi Data Penelitian Sistem proteksi Petir Dengan menggunakan Teknologi Inovasi Telah memberikan Hasil yang Signifikan Dan telah Banyak digunakan Oleh masyarakat Di antaranya Teknik Kumpuran Arus puncak Petir APM Kabel Daun Konduktor Dengan induktansi Yang rendah Teknologi Vinyal Dengan arus Awal Atau Early Streamer Emission Free Extended Mass Terminal Untuk melindungi struktur Dan jaringan Tendaga listrik Teknologi fotografi Kecepatan tinggi Memberikan Kemampuan Analisa Fenomena Dan jarak Sambut petir Untuk tujuan Proteksi Hasil-hasil Penelitian Ini telah Dan akan Terus memberikan Kontribusi Nyata Pada ilmu Pengetahuan Khususnya Petir tropis Dan sistem Proteksinya Pada instalasi Dan peralatan Setelah struktur Milik pemerintah Masyarakat Industri Masyarakat Perminyakan Dan gas Pertambangan Dan masyarakat Umum Dalam bentuk Perlindungan Manusia Keselamatan Dan keamanan Instalasi Keselamatan Peralatan Dan struktur Di Indonesia Yang tinggi Kerapatan Sambaran petirnya Ancaman Dan solusi Indonesia Merupakan Negara Kepulauan Yang terletak Membentang Sepanjang Hatulistiwa Memiliki Hutan yang luas Dan banyak Pegunungan Kondisi Alam Seperti ini Membuat Indonesia Banyak Menerima Panas Dari cahaya Matahari Sehingga Menghasilkan Banyak udara Naik Atau Updraft Updraft Juga Terjadi Karena banyak Kepulauan Dan Pegunungan Sehingga Angin Yang bertiup Akan Naik Jika melalui Pulau Dan Pegunungan Banyaknya Hutan Dan 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 Menyebabkan Indonesia Banyak Menghasilkan Udara Yang lembab Serta Banyaknya Pembentukan Butir Aerosol Yang Mengambang Di udara Berasal Dari Garam Laut Karena Indonesia Merupakan Gunua Maritim Perkembangan Perkembangan Pembangunan Industri Yang Pesat Dan Kebakaran Hutan Juga Menghasilkan Aerosol Dalam Jumlah Besar Dan Ketiga Komponen Ini Updraft Lembab Dan Aerosol Merupakan Bahan Baku Terbentuknya Awan Bermuatan Listrik Yang Dapat Menghasilkan Petir Keseringan Terjadinya Sambaran Petir Dihitung Dengan Jumlah Hari Dimana Guru Terdengar Atau Disebut Hari Hari Guru Atau Thunderstorm Days Dengan Majunya Teknologi Saat Ini Kerapatan Sambaran Petir Dapat Ditentukan Dengan Jumlah Sambaran Petir Per Kilometer Kewadrat Per Tahun Atau Sering Disebut Ground Flash Density Atau Disingkat GFD Indonesia Mempunyai Hari Guru Sekitar 100 Sampai 200 Hari Guru Per Tahun Dan GFD Pada Daerah Tentu Dapat Mencapai 40 Sambaran Per Kilometer Kewadrat Per Setahun Tingginya Sambaran Petir Bengaruh Pada Infrastruktur Masyarakat Modern Di Indonesia Karena Sambaran Petir Tidak Hanya Merusak Struktur Dan Objek Atau Yang Disambarnya Tapi Merusak Dan Menggagalkan Operasi Dari Pelatan Dan Instalasi Yang Berbasis Elektronik Dan Mikroprosesor Sambaran Petir Tidak Langsung Terjadi Melalui Pengaruh Induksi Jika Sambarannya Kurang Dari 2 Kilometer Juga Melalui Konduksi Yaitu Gelombang Impuls Petir Yang Masuk Ke Ruangan Dan Peralatan Melalui Kabel Listrik Kabel Data Kabel Telung Komunikasi Serta Terjadinya Kerustakan Akibat Elevasi Tegangan Atau Kenaikan Tegangan Pada Sistem Grounding Karena Sambaran Terjadi Pada Struktur Karakteristik Petir Di Daira Tropis Tidak Sepenuhnya Sama Dengan Karakteristik Petir Di Sub Tropis Standar Sistem Proteksi Petir Yang Dipakai Saat Ini Menggunakan Karakteristik Petir Sub Tropis Sehingga Perlu Disesuaikan Jika Diaplikasikan Untuk Sistem Proteksi Petir Di Daerah Tropis Penelitian Penelitian Terus Dilakukan Untuk Mendapatkan Karakteristik Petir Tropis Yang Dapat Digunakan Untuk Merancang Membangun Dan Memelihara Sistem Proteksi Petir Untuk Perlindungan Infrastruktur Dan Masyarakat Modern Dengan Menggunakan Teknologi Dengan Inovasi Baru Di Indonesia Penelitian Dilakukan Untuk Mendapatkan Karakteristik Petir Tropis Tersebut Seperti Parameter Arus Petir Kerapatan Sandaran Statistik Harian Bulanan Dan Tahunan Serta Pengaruh Cuaca Pada Dan Musim Di Indonesia Fenomena Petir Dan Fenomena Petir Tropis Dan Parameter Petir Proses Pembentukan Petir Membentukan Udara Naik Aerosol Dan Kelembapan Seperti yang Kita Lihat Pada Gambar Udara Panas Efek Orografis Menyebabkan Terjadinya Updraft Yang Membawa Aerosol Dan Darum Laut Polutan Industri Dan Kebakaran Hutan Naik Membentuk Batu Es Naik Lebih Tenggi Lagi Akan Membentuk Kristal Es Nah Karena Keadaannya Menjadi Berat Sehingga Terjadi Gerakan Udara Dan Keatas Dan Kebawah Dan Tabrakan Atau Benturan Ini Menghasilkan Pengisahan Muatan Positif Akan Berkumpul Di Bagian Atas Awan Dan Negatif Akan Berkumpul Di Bagian Bawah Awan 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 Ini Disebut Sebagai Awan Cumulonimbus Atau Awan Sibi Tinggi Awan Cumulonimbus Sekitar 17 Kilometer Di Tropis Lebar 2-6 Kilo Dan Tinggi Base Cloud Dasar Awan Itu 1-2 Kilometer Jika Di Bagian Bawah Awan Bermuatan Negatif Maka Di Atas Awan Akan Terinduksi Di Atas Tanah Akan Terinduksi Muatan Lawannya Jadi Positif Dan Sebaliknya Tegangan Antara Bawah Awan Atau Base Cloud Yang Bermuatan Atau 100 Megavolt Jika Muatan Listrik Di Bawah Cukup Tinggi Maka Terjadi Loncatan Muatan Listrik Dari Awan Ketanah Dan Sebaliknya Yang Disebut Elektrical Discharge Atau Petir Sebelum Terjadi Sambaran Petir Muatan Listrik Akan Bergerak Dari Awan Ketanah Meloncat Setiap Beberapa Puluh Meter Disebut Step Leader Dari Atas Tanah Akan Muncul Muatan Lawan Muatan Listrik Yang Menuju Step Leader Ketanah Connecting Leader Kedua Ujung Dapat Ini Akan Bertemu Beberapa Puluh Atau Beberapa Ratus Meter Di Atas Tanah Titik Ini Disebut Striking Point Atau Titik Sambar Jarak Titik Ini Ketanah Disebut Jarak Sambar Atau Striking Distance Disebut RS Inilah Yang Menentukan Daerah Perlindungan Dari Sistem Penanggal Petir Yang Dipasang Pada Struktur Di Atas Tanah RS Tergantung Pada Besarnya Arus Puncak Petir Yang Menyambar Atau IMAX Sehingga Mengetahui IMAX Pada Satu Lokasi Sangat Penting Untuk Menentukan Daerah Lindung Dan Sudut Lindung Jarak Sambar Dapat Digambarkan Seperti Sebuah Bola Yang Berada Pada Ujung Lidah Petir Diameter Bola Ini Tentukan Besarnya Arus Puncak Petir Dengan Persamaan Empiris Persamaan Empiris Ini Berlaku Untuk Empat Jenis Petir Yang Dapat Terjadi Di Alam Seperti Yang Diberikan Pada Gambar Lima Berikut Negatif Ke Bawah Positif Ke Atas Positif Ke Bawah Dan Negatif Ke Atas Dari Empat Jenis Petir Ini Petir Negatif Ketanah Merupakan Jenis Petir Yang Paling Banyak Terjadi Di Alam Yaitu Sekitar 80% Sehingga Sebagian Besar Rancangan Peralatan Dalam Sistem Proteksi Petir Dibuat Atas Dasar Petir Jenis Ini Penelitian Dilakukan Dalam Mengetahui Karakteris Petir Di Tropis Di Antaranya Empat Parameter Arus Petir Yang Terdiri Dari Arus Puncak Petir Yang Akan Menentukan Besarnya Tegangan Pada Struktur Atau Ground Sistem Akibat Adanya Komponen Tahanan Air Parameter Petir Kedua Yaitu Kecuraman Arus Petir Maksimum Atau D-D-T Max Akan Menimbulkan Tegangan Akibat Efek Induktansi L Dalam Mikro Henry Dari Struktur Yang Dilalui Petir Muatan Arus Petir Atau Q Dalam Satuan Kulom Akan Memberikan Efek Lebur Pada Metal Dapat Melelekan Logam Melubangi Tanggi Bahan Bakar Dan Bahkan Pesawat Terbang Yang Parameter Petir Keempat Adalah Impulse Force Atau E Dalam Satuan Megajoule Per Ohm Atau Amper Kuadrat Detik Yang Dapat Memberikan Efek Kekuatan Elektrodinamis Pada Benda Atau Struktur Yang Disambar Seperti Hancur Pada Beton Penyok Pada Logam Putus Pada Kawat Dan Lain Lain Setiap Sambaran Petir Pada Objek Di Atas Sana Memiliki Keempat Parameter Petir Ini Dan Akan Memberikan Pengaruhnya Masing-masing Pada Struktur Atau Objek Yang Disambar Keempat Parameter Arus Petir Ini Dapat Diketahui Dengan Mengukur Bentuk Gelombang Arus Petir Dengan Menggunakan Peralatan Ukur Transient Decoder Atau dengan Lightning Waveform Analysis System Dari Jaringan Deteksi Petir Petir Nasional Parameter Lain Yang Sangat Berpenaruh Pada Sistem Proteksi Petir Adalah NB Atau Kerapatan Sambaran Petir Sebut Ground Flash Density Dengan Satuannya Sambaran Per Kilometer Kewadrat Pertahun Data Ini Didapat Dengan Jaringan Deteksi Nasional Menggunakan Teknologi Toa Time Of Rifle Dan Perambatan Gelombang Elektromagnetik Petir Menggunakan 8 Dengan Satu Central Analyser Menggunakan Dua Satelit GPS Milik Amerika Untuk Koordinasi Waktu Dan Referensi Waktu Serta Satelit Palapa B2R Dan Telkom B1 Milik Indonesia Untuk Komunikasi Data Ditunjukkan Pada Gambar 6 Setiap Sambaran Petir Di Seluruh Indonesia Akan Dideteksi Secara Real Time Dan Diikuti Pergerakannya Semua Data Sambaran Petir Sebut Dicatat Disimpan Dalam Gudang Data Untuk Tujuan Analisa Dan Diproses Kerapatan Sambaran Petir Yang Direkam Oleh Jat Pen Untuk Setiap Daerah Yang Dili Dapat Diketahui Dan Untuk Daerah Pengamatan Yang Dikinkan Yaitu Window Indonesia Window Pulau Jawa Atau Window Kecil Lainya Sampai 20 Kali 20 Kilometer Pada Gambar Adalah Window 1000 Kali 1000 Kilometer Dan Warna Menunjukkan Kerapatan Sambaran Petir Yang Dilalui Kerapatan Sambaran Petir Ditandai Dengan Warna Kuning Di Peta Pada Gambar 7 Dan 8 Pada Daerah Yang Meliputi Daerah Semedang Kuningan Majalengka Bandung Utara Gunung Tangkuban Purau Dan Sepanjang Pegundungan Hingga Mencapai Daerah Ujung Kulon Di Selat Sunda Dengan Kerapatan Sambaran Yang Sangat Tinggi Pembangunan Infrastruktur Penting Di Daerah Ini Memerlukan Sisi Proteksi Petir Yang Khusus Seperti Rencana Pemerintah Daerah Jawa Barat Yang Akan Membangun Lapangan Terbang Internasional Kertajati Di Daerah Majalengka Penelitian Karakteristik Petir Tropis Penelitian Tentang Karakteristik Petir Tropis Seperti Yang Diuraikan Sebelumnya Memberikan Informasi Penting Dalam Mendapatkan Solusi Untuk Mengatasi Ancaman Sambaran Petir Dengan Menentukan Dan Menggunakan Sisi Proteksi Petir Sesuai Dengan Daerah Tropis Nah Pelinian Perlemeta Petir Arus Petir Statistik Bulunan Statistik Harian Kedapatan Sambaran Petir Serta Data Petir Lainnya Dapat Kita Ukur Dapat Kita Cari Dengan Lima Cara Yang Pertama Itu Observation Institute Kita Ukur Di Lapangan Itu Adalah Pengukuran Natural Lighting Yang Kedua Adalah Dengan Roket Triggered Lightning Kita Tembakkan Roket Berkawat Kemudian Roket Sambar Petir Kita Ukur Kemudian Dengan Percobaan Laboratorium Sarat Dengan Generator Yang Besar Kemudian Dengan Electromagnetic Measurement Lightning Detection Or Location System Yang Kelima Modeling Dengan Numerical Simulation Natural Lightning Seperti Yang Dilihat Pada Gambar Petir Alamiah Yang Diukur Pada Saat Sambaran Petir Langsung Menyambar Struktur Yang Telah Disiapkan Dan Dilengkapi Dengan Alat Pengukuran Umumnya Menggunakan Tower Tinggi Dan Bangunan Tinggi Stasiun Penelitian Petir ITB Di Gunung Tangkuan Baru Perahu Jawa Barat Itu Telah Melakukan Penelitian Penelitian Yang Cukup Banyak Pada SPP Ini Dilakukan Pengujian Sambaran Tidak Langsung Atau Internal Lightning Protection Sistem Bekerjasama Dengan Pusat Reset Perancis Dan Australi Bekerjasama Dengan Pusat Penelitian Petir Aperi Perancis Pada Stasiun Ini Telah Dilakukan Penelitian Efektivitas Terminal Non Conventional Dengan Menggunakan Dua Towers Tinggi 30 Meter Menggunakan Kamera APM Dan Menghitung Petir Maka Striking Distance Yang Kita Cari Tadi RS Dapat Diukur Dan Efektivitas Early Streamer Dapat Diketahui Perniatan Ini Berlangsung 10 Tahun Dan Sudah Dimulai Tahun 2011 Roket Trigger Lightning Penelitian Dengan Roket Berkawat Ditujukan Untuk Mendapatkan Sambaran Petir Yang Akan Mengalir Melalui Kawat Ke Lokasi Yang Telah Dituntukan Sehingga Dapat Diukur Alat-alat Teknik Kunah Mengetahui Respons Peralatan Terhadap Sambaran Langsung Dan Induksi Sambaran Petir Penelitian Ini Akan Dilakukan Daerah Tepi Danau Jatiluhur Bekerjasama Dengan PT. Jasa Tirta Pengelola Daerah Jatiluhur Dan Pusat Riset Petir Indelek Dari Perancis Penelitian Ini Penelitian Dengan Peluncuran Roket Dilaksanakan Pada Bulan Mart April Dan Mentor 2015 Yaitu Pada Musim Pancarubah Yang Akan Datang Sekarang Sedang Dilakukan Pengukuran Kuat Medan Listrik Electric Field Mill Persiapan Platform Utama Dan Peluncuran Roket Dan Menggunakan Container Dan Control Room Penelitian Yang Akan Dilaksanakan Antara Lain Teknologi Early Streamer Single Station Lighting Detection System Foundation Grounding Pengaruh Induksi Pada Jaringan Tegangan Menengah Kuat Medan Listrik Poin Corona Discard Dan Jarak Sambar Atau RS Dengan Menggunakan Kamera Bekerjasama Dengan Lapan Telah Diproduksi 20 Buah Roket Yang Digunakan Hanya Untuk Tahap Pertama Yang Akan Diluncurkan Pada Musim Petir Pada Tahun 2015 Yang Akan Datang Di Daerah Jatiluhur Purwakarta Penelitian Tahap Pertama Akan Berdurasi 5 Tahun Setiap Program Akan Diluncurkan 20 Buah Roket Setiap Tahun Minimum Akan Melakukan Penelitian Sebanyak Dua Program Atau Dua Kampain Penelitian Ini Melibarkan Mahasiswa S1 S2 S3 Mereka Gambar Sebelas Menunjukkan Perlatan Ukur Yang Dipasang Di Sekitar Launching Pad Dan Terdapat Empat Buah Launching Tube Tabung Untuk Peluncuran Roket Yang Dapat Menunjukkan Roket Empat Kali Berturut Tergantung Muatan Awan Di Atas Tempat Peluncuran Dilengkapi Juga Dengan Single Station Lightning Detection System Untuk Mengukur Akurasi Alat Deteksi Yang Dibangun Dan Dioperasikan Oleh LRC Lightning Research Center Atau Pusat Penelitian Petir Sekolah Teknik Elektro Dan Informatika ITB Penelitian Di Laboratorium Penelitian Laboratorium Melakukan Pengukuran Unjuk Kerja Proteksi Terhadap Gelombang Berjalan Dan Pengaruh Induksi Simulasi Dilakukan Menggunakan Delay Line Untuk Mengetahui Efek Pantulan Dari Gelombang Berjalan Yang Disebabkan Impuls Petir Dan Pengaruh Untuk Kerja Alat Proteksi Arrester Penelitian Untuk Pengukuran Jarak Sambah Di Laboratorium Memerlukan Generator Aux Impuls Yang Besar Bekerjasama Dengan Pusat Penelitian Streamer Di St. Petersburg Rusia Dilakukan Penelitian Peralatan Proteksi Arrester Jenis Baru Penelitian Ini Lanjutkan Di Indonesia Untuk Mengetahui Unjuk Kerja Alat Proteksi Tersebut Di Lingkungan Tropis Sejak Awal Tahun 2014 Dilakukan Penelitian Lapangan Untuk Arrester Jenis Baru Atau Feeder Distribusi Tegangan Menengah Milik PLN Di Tanggerang Pengujian Arus Puncak Petir Untuk Pengembangan Alat Ukur Arus Puncak Petir Sederhana Atau APM Dilakukan Di Laboratorium Tenggahan Tinggi Technical University Muni Di Jerman Yang Memiliki Kemampuan Generator Impuls Sampai 100 Kilo Amper Penelitian Dengan Sistem Deteksi Petir Kemajuan Teknologi Yang Pesat Di Bidang Teknik Tegangan Tinggi Basis Data Komunikasi Data Dan Sistem Computer Maka Pada Awal Tahun 80 An Telah Berhasil Diciptakan Sistem Deteksi Petir Yang Mampu Mendeteksi Pergerakan Badi Petir Secara Real Time Peralatan Ini Mampu Menyimpan Data Samparan Petir Dalam Jumlah Yang Besar Untuk Tujuan Penelitian Dan Analisa Impuls Petir Terdiri Dari Komponen Listrik Elektrik E Magnetik H Yang Bergerak Saling Tegak Lurus Pergerakan Gerua Gelombang Ini Dapat Dideteksi Dengan Antena Tegak Dan Antena Loop Sehingga Setiap Sambaran Petir Yang Menghasilkan Gelombang Dapat Ditentukan Pengukuran E Mengukur Waktu Timba Gelombang Impuls Ke Sensor Sebut Time Time Of Arrival Minimum Dibutuhkan Tiga Sensor Untuk Mengetahui Lokasi Dari Sambaran Petir Karena Petir Datang Dari Awan Yang Bergerak Maka Pergerakan Sambaran Petir Dapat Diikuti Tracking Sehingga Alat Ini Dinamakan Lightning Position And Tracking System Teknologi Ini Sudah Semakin Berkembang Bahkan Dapat Menentukan Jumlah Kandungan Air Dalam Kluster Awan Sehingga Prediksi Banjir Di Satu Lokasi Akibat Jura Hujat Dapat Ditentukan Dengan Menggunakan Viset Maka Data Yang Diterima Sensor Dikirim Ke Pusat Analisa Dan Diproses Setan Analisa Dengan Hasil Yang Dienginkan Tampilan Perangkat Aplikasi Perangkat Lunak Aplikasi Petir Atau ALWS Advanced Lightning Workstation Dapat Terdiri Dari Tujuh Laman Tampilan Atau Layer Dan Dapat Dizom Ke Satu Lokasi Tertentu Jat Pen Dapat Menampilkan Dan Memberikan Data GFD Dengan Sangat Teliti Daerah Depok Yang Kaya Akan Petir Dapat Dizom Menjadi Window Seluas 20 Kali 20 Kilometer Kuadrat Sehingga GFD Di Daerah Tersebut Dapat Diketahui Dengan Teliti Dan Tindakan Engineering Yang Dapat Dilakukan Instalasi Yang Berada Di Daerah Dengan Kerapatan Sambaran Petir Tinggi Memerlukan Sistem Proteksi Yang Maksimal Sedangkan Pada Daerah Dengan GFD Rendah Sistem Proteksi Digunakan Menjadi Lebih Sederhana Dan Murah Penelitian Dengan Pemodelan Penelitian Di bidang Pemodelan Jarak Sambar Dan Sistem Proteksi Petir Dilakukan Bekerjasama Dengan Dr. Gerard Berger Di University of Paris Chute Dan Aperi Di Perancis Jarak Sambar Atau RS Yang Tergantung Pada Arus Punca Petir Menghasilkan Teori Bola Glinding Atau Blitz Kugel Ferfarn Atau Roll Spare Method Atau Yang Lebih Umum Digunakan Metode Elektrogeometri Dengan Menggunakan Metode Ini Dapat Diketahui Dimana Penangkap Petir Dari Suatu Bangunan Harus Dipasang Seperti Yang Ditunjukkan Pada Gambar Dengan Mengetahui Besarnya Arus Petir Maksimum Pada Satu Lokasi Maka Sistem Proteksi Petir Pada Bangunan Atau Struktur Terhadap Sambaran Langsung Dapat Ditentukan Dengan Menggunakan Teknik Fotografi Perhitungan Pemodelan Daerah Lindung Dan Sudut Lindung Dapat Dilakukan Dengan Lebih Baik Parameter Arus Petir Penelitian Ini Dilakukan Di Stasiun Penelitian Petir ITB Menghasilkan Diantaranya Parameter Arus Petir Dan Kerapatan Sambaran Petir Yang Dapat Digunakan Para Enginers Dan Peneliti Untuk Keperluan Penelitian 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 Aplikasi Sistem Proteksi Petir Di Indonesia Hasil Penelitian Petir Tropis Di Gunung Tangkuban Brau Ini Dibandingkan Dengan Hasil Penelitian Subtropis Yang Dilakukan Profesor Carl Berger Di Monte San Salvatore Di Bagian Selatan Swiss Dengan Ketinggian Gunung Yang Hampir Sama Petir Tropis Dan Data Petir Subtropis Dapat Dibandingkan Langsung Kurva Yang Ditampilkan Pada Gambar Tersebut Memberikan Angka Kecuraman Dan Arus Kojal Metir Untuk Probability 50% Dan 85% 50% Untuk Pemakaian Engineering 85% Untuk Oil Dan Gas Dengan Mengukur Bentuk Lombang Arus Petir Menggunakan Transient Recorder Secara Langsung Pada Saat Terjadi Sambang Petir Tawar Setinggi 106 Meter Di Gunung Tangkuban Perahu Dan Mengukur Bentuk Lombang Arus Petir Dengan Pengukuran Elektromagnetik Dari Jepen Maka Parameter Arus Puncak Petir Dan Kecuraman Globang Arus Petir Dapat Diketahui Pengaruh Pemanasan Global Yang Diteliti Di Gunung Tangkuban Perahu Menghasilkan Korelasi Antara Arus Puncak Petir Dengan Kenaikan Temperatur Di Dunia Atau Pemanasan Global Semakin Tinggi Pemanasan Global Semakin Besar Arus Puncak Petir Dan Semakin Rapat Jumlah Sambaran Petir Yang Terjadi Pengaruh Cuaca Ekstrim Seperti Lanina Dan El Nino Yang Terjadi Di Wilayah Indonesia Juga Berpengaruh Pada Semakin Besarnya Arus Puncak Petir Akibat Pemanasan Global Ancaman Sambaran Petir Pada Struktur Atau Makhluk Hidup Sudah Dikenal Sejak Zaman Dahulu Kala Karena Itu Pendapat Yang Menyatakan Bahwa Petir Adalah Tangan Tuhan Hands Of God Menunjukkan Ketidak Berdayaan Manusia Terhadap Ancaman Petir Tersebut Kemajuan Ilmu Pengetahuan Dalam Bidang Teknologi Telah Banyak Membantu Manusia Untuk Lebih Mengetahui Dan Mengenal Fenomena Alam Ini Pemakaian Teknologi Berbasis Mikro Bahkan Nanoprosesor Dan Elektronika Saat Ini Semakin Tinggi Dan Banyak Kerusakan Yang Terjadi Pada Masyarakat Modern Karena Impuls Elektromagnetik Dapat Berusak Alat Peralatan Tersebut Walaupun Berada Di Dalam Ruangan Standar Internasional Telah Disusun Untuk Sistem Proteksi Petir Pada Struktur Diantar Standar IC 62305 Tahun 2006 Yang Resmianya Dilakukan Di Hotel Homan Di Bandung Tahun 2006 Sebagai Apresiasi Dari Partisipasi Kita Dalam Standar Ini Standar Ini Menjadi Acuan Untuk Standar Sistem Proteksi Petir Dan Sistem Grounding Di Indonesia Dan Telah Dipakai Secara Luas Namun Demikian Seperti Yang Disampaikan Pada Gambar Pertama Maka Karakteristik Petir Tropis Berbeda Dengan Karakteristik Petir Di Daerah Subtropis Dalam Standar IC Yang Digunakan Indonesia Saat Ini Data Petir Yang Digunakan Adalah Data Subtropis Maka Dalam Aplikasinya Banyak Yang Kurang Sempurna Dan Kegagalan Dalam Aplikasinya Banyak Terjadi Di Indonesia Untuk Itu Diperlukan Cara Lain Dalam Mengatasi Gambuan Pada Instalasi Dan Struktur Propis Dan Sistem Pertanahan Mulai Dicari Diteliti Diuji Dan Digunakan Di Indonesia Antara Lain Penelitian Dan Early Streamer Emission Down Conductor Dengan Shielded Cable Yang Berinduktansi Rendah Dan Pemakaian Alat Pengukur Arus Puncak Petir Dengan Pita Magnetik Atau APM Untuk Dapat Mengetahui Besaran Arus Puncak Petir Pada Struktur Yang Disambar Petir Umum Alat Ukur Cukup Rumik Banyak Dan Mahal Yang Diantaranya Rogoski Coil Transmom Atau Arus Magnetic Link Dan Wasiloskop Untuk Mengatasi Alat Sebut Dilakukan Percobaan Untuk Menggunakan Pita Magnetik Dari Kaset Biasa Dari Kaset Ibudan Untuk Menghitung Besarnya Arus Pecak Petir Pita Kaset Ini Diglisi Gelombang Sinusoidal 315 Dan Diletakkan Pada Fiber Atau Tape Carrier Sepanjang 20 cm Tape Carrier Ini Dipasang Tegak Lurus Pada Daun Konduktor BC 50 Millimeter Kuadrat Ditetakkan Di Dalam Panel Jika Arus Malik Kondukter Sesebut Maka Gelombang Sinusoidal Akan Terhapus Panjang Pengasuhan Adalah Besarnya Arus Puncak Petir Kalibrasi Dilakukan Di Laborium Teknik Tegangan Tinggi Technical University Di Muni Jerman Dan Penelitian Penelitian Kita Lakukan Teknologi Early Streamer Emission Yang Pertama Kita Lakukan Bekerja Pusat Research Perancis APRI Sejak Tahun 2010 Dengan Membangun Tower Sejenis Dengan Jarak Yang Sama Dengan Tinggi Tower Yang Sama Tower 1 Menggunakan Finial Conventional Tower 2 Menggunakan Early Streamer Emission Dilengkapi Dengan Shielded Down Conductor Dan Panel Berisi LSE Lighting Event Counter Dan APM Setiap Satu Musim Petir Kurang Lebih 6 Bulan Kedua Finial Ini Dirubah Posisinya Hasil Menunjukkan Efektivitas Early Streamer Emission Yang Cukup Signifikan Karena Tower Dengan Finial AC Mencatat Jumlah Sambal Yang Lebih Tinggi Seperti Yang Ditunjukkan Pada Gambar 29 Penelitian Teknologi AC Yang Kedua Dilakukan Dengan Menara 106 Meter Milik Pertamina Istasiun Pelitian Petir ITB Air Terminal Menggunakan Terminal AC Down Conductor Menggunakan Teknologi Inovasi Yaitu Double Shielded Down Conductor Dengan Induktansi Rendah Yaitu 0,0333 Micro HM Per M Pada Ujung Kabel Kaki Tower Dipasang Lightning Event Counter Dan APM Penelitian AC Ketiga Dilakukan Bekerjasama Dengan Pusat Penelitian Petir Indelec Juga Dari Perancis Untuk Menguji Efectivitas Air Terminal Dilakukan Di gedung PA UITB Dengan Menggunakan Dua Tower Telekomunikasi Utama Menggunakan AC Dua unit Dan Penanggal Petir Conventional Yang Terletak Di Sekeliling Gedung 5 Unit Counter Per Down Conductor Seperti Gambar 25 Penelitian Ini Telah Dilakukan Dalam Kurun Waktu 6 Tahun Dan Telah Memberikan Hasil Negatif Baik Untuk Vinial Jenis Ini Teknologi Yang Kerepat Adalah Digunakan Pada Jaringan Transmisi Dan Distribusi Tenaga Listrik Karena Jaringan Transmisi Dan Distribusi Tenaga Listrik Sangat Entan Terhadap Sambahan Petir Karena Strukturnya Yang Tinggi Dan Daerah Yang Dilalui Yang Luas Dan Terbuka Tower Nomor 103 Pilih Untuk Penelitian Karena Tingkat Kerusakan Isolator Yang Seling Terjadi Dan Kerapatan Sambahan Petir Yang Tinggi Di Daerah Ini Digunakan Teknologi EC Setinggi 12 Meter Menggunakan Single Shielded Down Conductor Dan Panel LSE Dan APM Dengan Demikian Arus Petir Tidak Mengalir Melalui Tower Tapi Mengalir Hanya Di Dalam Kabel Dengan Shielded Metal Sehingga Induktansi Tower Tidak Dibaca Tidak Dilewati Inovasi Ini Dinamakan EMT Extended Mass Terminal Penelitian Lapangan Sejak Tahun 2006 Pada Tower Telekomunikasi Tower Transmisi Ekstra Tinggi 500 KV Tidak Terdapat Lagi Isolator Yang Pecah Dan Tidak Terjadi Blackout Pada Sutit Tersebut Penelitian Pemakaian EMT Juga Dilakukan Pada Tower Tegangan Tinggi SUTT 150 KV Dan 70 20 KV Yang Telah Memberikan Hasil Yang Sangat Baik Saat Ini Teknologi EMT Telah Sangat Luas Digunakan Oleh PLN Di Berbagai Wilayah Dan Bebagai Tegangan Kerja Chevron Pasifik Indonesia PT Valle Yang Akan Sistem Proteksi Jaringan Tegangan Tinggi Dan Mengenah Serta Untuk Pelindungan Gardu Induk Terhadap Petir Yang Menyambar Langsung Pada Minyak Dan Gas Ancaman Kompanie Di Indonesia Adalah Sambaran Petir Standar NFPA 780 National Fire Protection Association Yang Banyak Digunakan Oleh Perusahaan Minyak Dan Gas Menyatakan Bahwa Tengki BBM Tidak Perlu Diproteksi Karena Telah Melindungi Diri Sendiri Inherently Self Protected Terbuat Dari Metal Tertanam Di Dalam Tanah Jadi Jika Disambar Petir Maka Arus Petir Akan Mengalir Dengan Aman Ketanah Tetapi Tidak Demikian Kasusnya Untuk Instalasi Di Daerah Tropis Karena Karakteristik Petir Yang Berbeda Maka Sambaran Petir Dapat Melubangi Tangki Karena Adanya Parameter Q Akan Menghasilkan Segitiga Api Kalau Tangkinya Berlubang Dan Dapat Menyebabkan Tangki Terbakar Dengan Menggunakan Teknologi AC Dan Shielded Down Conductor Yang Dilukapi APM Dan LEC Maka Tangki Instalasi Petronas Di Malaysia Dan Tangki BBM PTHS Di Daerah Kersik Jawa Timur Sehingga Metal Bagian Antas Tangki Untuk Fixed Roof Itu Tidak Berlubang Jika Disambar Petir Sambaran Petir Pada Tangki Floating Roof Tidak Dapat Menyebabkan Kenaikan Tegangan Pada Dinding Tangki Atau Atap Tangki Sehingga Tidak Menjadikan Perbedaan Tegangan Yang Dapat Menimbulkan Percikan Api Penelitian Lebih Lanjut Kemajuan Peralatan Pengukuran Untuk Penelitian Sekemajuan Ilmu Pengetahuan Yang Sangat Besat Maka Semakin Banyak Dan Semakin Buas Potensi Yang Dapat Diketahui Dan Di Antara Riset Masa Depan Yang Paling Menjanjikan Adalah Penggunaan High Speed Kamera Untuk Mengetahui Attachment Proses Dan Penelitian Yang Sangat Menjanjikan Lainnya High Speed Kamera Didasarkan Tentang Pentingnya Pengetahuan Jarak Sambar Petir Yang Menjadikan Dasar Dari Perlindungan Struktur Dan Bangunan Jarak Sambar Ditentukan Pergerakan Muatan Keatas Connecting Lidah Dan Kecepatan Petir Ke Tanah Dan Kecepatan Petir Ke Tanah Pemakaian Kamera Kecepatan Tinggi Dapat Memberikan Pola Pergerakan Lidah Petir Lebih Linci Sehingga Kecepatan Upward Dan Dead Mode Leader Bisa Diamati Penelitian Terakhir Ini Menunjukkan Bertujuan Untuk Menambah Pengetahuan Pergerakan Lidah Petir Menjadi Titik Sabar Atau Attachment Knowledge Perbandingan Antara Foto Dengan Kamera Biasa Dan Kamera Kecepatan Tinggi Memberikan Informasi Bahwa Attachment Point Bisa Terjadi Pada Cabang Lidah Petir Bukan Dari Ujung Lidah Petir Yang Terdekat Percambangan Yang Dapat Ditangkap Oleh Kamera High Speed Lebih Banyak Lebih Melebar Dari Apa Yang Ditangkap Oleh Kamera Biasa Perbandingan Kecepatan Pergerakan Lidah Petir Tersebut Terlihat Pada Gambar Berikut Ini Yang Merah Adalah Upward Yang Turun Adalah Downward Pada Kecepatan Untuk Attach Dapat Sehingga Kecepatan Untuk Attach Untuk Nyambung Itu Dapat Berbeda Informasi Yang Saat Ini Mulai Banyak Digunakan Namun Belum Masuk Ke Standar Internasional Pemanfaatan Petir Sebagai Sumber Energi Energi Yang Dapat Diperoleh Dari Arus Sambaran Petir Sangat Kecil Karena Waktunya Yang Terlalu Pendek Mikrodetik Namun Petir Menghasilkan Panas Yang Sangat Tinggi Yang Terbentuk Pada Setiap Terjadinya Sambaran Petir Maka Hydra Power Rupakan Satu Inovasi Baru Untuk Mendapatkan Energi Dari Petir Bukan Melalui Besarnya Arus Sambaran Petir Namun Dari Panas Yang Ditimbulkan Karena Mengalirnya Arus Petir Dengan Amplituda Yang Sangat Tinggi Dengan Waktu Yang Sangat Cepat Dengan Waktu Yang Sangat Cepat Beberapa Fakta Dari Sambaran Petir Yang Perlu Saya Sampaikan Adalah Setiap Sambaran Dapat Memangkinkan Tegangan Sampai Dengan 100 Yuta Volt 100 Megavolt Dan Arus Mengalir Sampai 200 Ribu Amper Suhu Kanal Petir Sampai Dengan 10 Ribu Derajat Selvius Lebih Panas Dari Permukaan Matahari Namun Terbentuk Dari S Menyambar Dimana Saja Setiap Detik Di Memangkinkan Mumi Terjadi 100 Sambaran Ketanah Sehingga Dalam Waktu Satu Menit Terjadi 6.000 Sambaran Sambaran Petir Dapat Bergerak Horizontal Dan Dapat Mencapai Jarak Lebih 15 Kilometer Dari Awan Petir Sebelum Menyambar Objek Di Atas Tanah Dalam Setiap Sambarannya Petir Menghasilkan Ozon O3 Di Udara Yang Dibutuhkan Untuk Mengurangi Pengaruh Sinal Ultraviolet Matahari Ke Bumi Petir Menghasilkan Nitrat Yang Akan Turun Bersama Air Hujan Dan Memberikan Kesuburan Dan Kehidupan Pada Tanaman Dan Makhluk Sekitar 50% Nitrat Yang Berada Di Alam Dihasilkan Oleh Sambaran Petir Manfaat Mengetahui Manfaat Yang Besar Dari Sambaran Petir Bagi Kehidupan Maka Satu Hal Yang Perlu Kita Ketahui Petir Itu Sahabat Manusia Pendapat Yang Berkembang Selama Ini Petir Itu Dapat Membunuh Dan Merusak Menakutkan Benar Adanya Namun Jika Tidak Terjadi Sambaran Petir Di Dunia Ini Maka Keseimbangan Hidup Itu Tidak Terjadi Petir Membentuk Sirkuit Listrik Global Yang Menjaga Keseimbangan Hidupan Di Planet Yang Bernama Bumi Ini Secara Natural Petir Harus Mengalirkan Enersinya Ke Tanah Untuk Menjaga Sirkuit Listrik Global Yang Perlu Kita Lakukan Adalah Memberikan Jalan Yang Baik Arus Petir Mengalir Ke Tanah Tanpa Mengganggu Kehidupan Dan Merusak Struktur Fisik Karena Itu Perlu Meningkatkan Pengetahuan Petir Ancaman Sambarannya Diketahui Tidak Lagi Merupakan Ancaman Karena Alam Telah Memberikan Solusinya Yaitu Pengetahuan Petir Dan Cara Bersahabat Dengan Petir Hal Ini Mengingatkan Kami Pada Kata-kata Seorang Yang Sangat Saya Hormati Terutama Beliau Menyampaikan Pada Saya Anda Harus Membuat Masyarakat Indonesia Mengerti Dulu Tentang Petir Baru Kita Bisa Membantu Mereka Untuk Mengatasi Masalah Masalah Yang Berhubungan Dengan Petir Kata-kata Bijak Yang Menganjurkan Kita Untuk Lebih Mengerti Tentang Alam Dan Isinya Ada Aspek Edukasi Dalam Kata-kata Bijak Tersebut Salah Satu Yang Menarik Dari Fata Tersebut Tingginya Temperatur Yang Dapat Dibangkitkan Dalam Periode Waktu Mikro Dan Milidetik Sehingga Diperlukan Teknologi Yang Tepat Untuk Memanfaatkan Panas Tersebut Sehingga Diperlukan Studi Paling Terakhir Adalah Dengan Pembangunan Tower Yang Tinggi Disebut Hydra Tower Yang Dialiri Oleh Air Bentuk Berpori Porus Dan Terbuat Dari Bahan Yang Sangat Tahan Panas Yaitu Granit Bentuk Yang Berbelok Skeleton Dari Tower Yang Akan Memberikan Waktu Untuk Berjalan Travelling Berjalan Lebih Lama Sehingga Dapat Memanaskan Air Yang Dialirkan Pada Porus Tersebut Panas Akan Membentuk Uap Dekat Tenahan Tinggi Karena Adanya Efek Elektrodinamis Dari Petir Parameter Petir Yang Keempat Yang Akan Ditampung Dan Dialirkan Untuk Menggerakkan Turbin Generator Dan Mengisi Batere Energi Yang Dihasilkan Disebut Hydrogen Fuel Penelitian Dan Pembangkitan Analistik Dari Petir Ini Memerlukan Tempat Atau Daerah Dengan Kerapatan Samaran Petir Yang Tinggi Tempat Yang Saat Ini Potensial Untuk Pengembangan Hydra Power Yang Berada Di Afrika Tengah Dan Di Indonesia Peluang Dan Usulan Kemajuan Teknologi Sistem Deteksi Petir Dan Pengetahuan Tentang Daerah Tropis Seperti Indonesia Memberikan Peluang Yang Sangat Besar Dalam Mengembangkan Pengetahuan Tentang Fenomena Petir Kerjasama Penelitian Petir Yang Sedang Berlangsung Akan Memberikan Nilai Tambah Yang Sangat Besar Dalam Sistem Deteksi Dan Proteksi Untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Dan Umat Manusia Aplikasi Ilmu Yang Diukur Dan Digunakan Di Daerah Tropis Ini Sangat Membantu Dalam Perancangan Analisa Dan Evaluasi Instalasi Dan Struktur Serta Kelangsungan Operasi Dan Keselamatan Makhluk Hidup Dari Ancaman Dan Pengaruh Sambaran Petir Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Tentang Cuaca Khususnya Seperti Awan Bermuatan Listik Dan Badai Petir Kebutuhan Akan Pelindungan Yang Baik Manfaat Reli Warning Sistem Untuk Daerah Yang Berbahaya Dan Jaringan Transmisi Tenaga Listik Yang Luas Dan Panjang Kebutuhan Industri Yang Mengendalakan Pasokan Listik Yang Kontinue Itu Memerlukan Penelitian Inovasi Yang Lebih Masyarakat Modern Saat Ini Banyak Mengenakan Teknologi Berbasis Microprosesor Dan Elektronika Pada Peraltan Dan Industri Seperti Sistem Telekomunikasi Industri Minyak Dan Gas Pembangkitan Tenaga Listik Sistem Pertahanan Liter Dan Lain Lain Sangat Membutuhkan Teknologi Sistem Deteksi Petir Yang Memiliki Kemampuan Real Time Monitoring System Sehingga Dapat Memonitor Pergerakan Badai Petir Dan Tingginya Hari Guruh Dan Rapat Samaran Petir Indonesia Memberikan Peluang Untuk Membangun Kerjasama Riset Dengan Negara Lain Untuk Kepentingan Umat Manusia Dan Kehidupan Diantaranya Peluang Untuk Mitigasi Bencana Badai Petir Melalui Real Time Monitoring Mengantisipasi Kemungkinan Bahaya Banjir Karena Memiliki Kemampuan Mendeteksi Awan Yang Bermuatan Air Dan Hujan Membangun Membangun Polistik Dan Energi Petir Seperti Hydra Power Energy From Lightning Suatu Peluang Yang Tidak Banyak Dimiliki Oleh Negara Lain Dengan Makin Lengkapnya Pengetahuan Tentang Fenomenal Petir Ini Makin Kita Semakin Mengerti Bahwa Kita Membutuhkan Petir Bahwa Petir Menghasilkan Ozon Yang Dibutuhkan Menjaga Manusia Dan Kehidupan Dari Sinal Ultra Violet Matahari Yang Masuk Kebumi Bahwa Tumbuh-tumbuhan Dan Kehidupan Membutuhkan Nitrat Yang Datang Dari Petir Dan Turun Bersama Hujan Bahwa Petir Menjaga Siklus Alam Di Bumi Ini Tetap Seimbang Muatan Listik Negatif Ngalir Ke Tanah Dalam Keadaan Cuaca Normal Muatan Listik Positif Naik Ke Atmosfer Pada Saat Batai Petir Sehingga Selalu Terjadi Siklus Listik Karena Dalam Satu Detik Terdapat 100 Sambaran Seluruh Dunia Dan Dalam Satu Menit Terjadi 6.000 Sambaran Dengan Demikian Siklus Listik Global Di Bumi Tempat Kita Hidup Mengalir Dengan Baik Sehingga Petir Adalah Sahabat Kehidupan Semoga Allah Memberikan Limpaan Rahmat Dan Karunianya Kepada Kita Semua Dan Saya Ingin Menyampaikan Ucapan Terima Kasih Dan Syukur Yang Tidak Terhingga Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Telah Memberikan Rahmat Dan Hidayah Yang Tidak Berhingga Kepada Pengurus Sehingga Menjadi Apa Sekarang Ini Pada Kedua Orang Tua Kami Yang Telah Tiada Ibu Najah Ros Firman Dan Ayah Najah Zulkifli Yang Selalu Mendukung Dan Menyemati Kami Sejak Kecil Untuk Selalu Belajar Menjadi Orang Berguna Bagi Keluarga Dan Bangsa Kami Sampaikan Terima Kasih Yang Terhingga Tentunya Tidak Akan Pernah Terbalaskan Jasa Dan Budi Baik Orang Tua Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Akan Balas Dan Menimpat Gandakan Jasa Dan Budi Baik Mereka Kepada Kedua Pertua Kami Yang Juga Telah Tiada Ibu Hajah Din Budi Astini Dan Bapak Profesor Doktor Haji Rahmat Sumitra SH Kami Sampaikan Terima Kasih Atas Segala Perhatian Dukungan Dan Doanya Pada Istri Tercinta Insinyur Hira Laksimawati MSI Kami Sampaikan Terima Kata Terima Kasih Atas Cinta Doa Pengertian Dan Kebersamaannya Selama Lebih Dari 35 Tahun Pada Anak Pertama Kami Insinyur Reni Sumitra Zuro MBA Dan Menantu Kami Rai Gita Dari Tora SA Besar Putra Putri Mereka Dan Kedua Cudu Kami Rai Kalis Salvi Zuro Dan Rai Kavinsa Rahim Zuro Dan Kepada Anak Kedua Kami Dokteran Dari Lima Alia Zuro Master Of Arts Dan Menantu Kami Dokteran Sifat Di Priyatna Kepada Mereka Kami Sampaikan Terima Kasih Untuk Menjadi Inspirasi Kami Sehingga Hari Hari Kami Jalani Menjadi Sangat Berpakna Dengan Hadir Mereka Pada Saudara Saudara Kami Keluarga Kakak Dan Adik Kami Keluarga Kakak Ipar Dan Adik Ipar Kami Tante Paman Sepupu Dan Lain Lain Kami Sampaikan Terima Kasih Atas Segala Bantuan Dan Doanya Pada Guru Dan Dosen Kami Sejak Naman Kanak Kanak Di Pematang Siantar Sekolah Dasar Cijandung II Di Jakarta SMP Negeri 20 Jakarta SMA Kan Isius Di Jakarta Institut Teknologi Bandung Dan Teknik Teknik Universiti Munih Di Jerman Kami Sampaikan Terima Kasih Dan Kami Doakan Arka Imu Dan Kasih Sayang Dilimpakan Akan Kembali Sebagai Amat Ibadah Tidak Terbatas Waktu Pada Pembim Kami Di S1 Almalhum Dr. Firman Tambungan Dari PLN Staff Promoter Profesor Walf Rambuk Profesor Hans Stein Bickler Kami Sampaikan Terima Kasih Yang Tak Teringga Atas Segala Bimbingan Dan Transfer Ilmu Pengetahuan Sehingga Kami Dapat Mengembangkan Ilmu Ketauan Kami Hingga Sekarang Kepada Rekomendator Kami Profesor Yanwar Saharun Profesor Adam Surahman Profesor Ade Madik Mas Tawarai Profesor Tati Latifah Mengko Profesor M. Ishi Dari TIT University Of Tokyo Di Jepang Dr. Gerard Berger Dari University Of Parachute Perancis Kami Sampaikan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Atas Segala Bantuannya Kepada Dekanat Sekolah Teknik Elektro Dan Informatika ITB Profesor Suharno Dr. Dwi Henratmo Dr. Jaga Sembiring Tim TPAK STAY Tim TPK TPAK ITB Kami Sampaikan Juga Terima Kasih Atas Semua Bantuan Yang Diberikan Pada Rekan-rekan Di ITB STAY Prodi Teknik Ketenagalistrikan KK Ketenagalistrikan Dan Lab Teknik Tegangan Tinggi Dan Juga Rekan-rekan Di Pusat Penelitian Petir STAY ITB Resta Karyawan Dan Rekan-rekan Di Stasiun Petir ITB Di Gunung Tangkubar Berau Kami Sampaikan Terima Kasih Atas Segala Diskusi Dan Kerjasama Yang Diberikan Dan Lap Tegangan Tinggi Kami Sampaikan Terima Atas Segala Kerjasama Bantuan Dan Dukungannya Selama Ini Kepada Bapak Ibu Saudara Yang Telah Hadir Dalam Orasi Ilmiah Ini Kami Sampaikan Terima Kasih Dan Hormat Kami Atas Waktu Yang Diluangkan Semoga Ibadah Semua Teman Dan Saudara Yang Telah Membantu Kami Selama Ini Kami Sampaikan Doa Yang Tulus Dan Ikhlas Agar Amal Ibadah Bapak Ibu Saudara Diterima Dan Dilampak Gandakan Di Allah Subhanahu Wata'ala Bersama Ini Pula Kami Sampaikan Permohonan Maaf Bila Ada Kesalahan Dalam Orasi Dan Buku Yang Bapak Ibu Terima Atas Kata Kata Kami Yang Tidak Berkenan Di Hati Bapak Ibu Dan Saudara Terima Kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum War Demikian Para Hadirin Profesor Reinaldo Zuru Dengan Pengalaman Akademiknya Yang Sangat Kaya Atas Nama ITB Telah Menyampaikan Orasi Ilmiahnya Sebagai Pertanggungjawaban Akademik Kepada Bangsa Indonesia Yang Telah Pula Kita Nikmati Sebagai Kuliah Yang Sangat Berharga Pada Siang Hari Kami Mengundang Para Hadirin Untuk Menyampaikan Kuji Serta Syukur Atas Karya Karya Yang Sangat Bermakna Dari Profesor Reinaldo Zuru Sebagaimana Telah Disampaikan Kiranya Rencana Kedepan Dari Profesor Reinaldo Zuru Dalam Memimpin Keilmuannya Menghasilkan Karya-karya Terbaik Yang Lainnya Serta Bermakna Bagi Kesejahteraan Umat Manusia Para Hadirin Yang Sangat Kami Muliakan Terima Kasih Atas Perhatian Serta Kesabaran Yang Telah Diberikan Sebaliknya Kami Memohon Maaf Jika Terdapat Kekurangan Di Dalam Penyelenggaraan Sidang Plenu Terbuka Pada Siang Hari Pada Akhir Sidang Ini Nanti Kami Mengundang Profesor Reinaldo Zuru Beserta Keluarga Dan Profesor Dormawan Ibisono Beserta Keluarga Untuk Berdiri Di Panggung Ini Guna Menerima Ucapan Selamat Dari Para Hadirin Sekalian Atas Ijin Anggota Forum Guru Besar Yang Terhormat Dengan Ini Sidang Plenu Terbuka Forum Guru Besar ITB Pada Siang Hari Jumat 28 November 2014 Kami Nyatakan Ditutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh